Halo Sobat Taser, balik lagi sama gue Aldirais di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Di MSD kali ini, kita baru datang lagi nih barang-barang baru Gue akan langsung aja unboxing satu persatu ya Jadi yang hari ini kalian nonton, ini masih keras banget Langsung aja Halo boys, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di Harapan Indah Yaitu Eagle Motorsport Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Harapan Indah Kalian bisa langsung datang ke toko Kalian bisa ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, ataupun kalian mau balancing Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja ke toko Nih, langsung aja di follow akun sosial medianya Oke boy, untuk velg yang pertama ini udah gue siapin Ini adalah HSR Docklane dengan spesifikasi dia ring 17 Lebarnya itu 7,5 Tuh ya, lebarnya 7,5 Terus, offsetnya itu dia 40 Lobangnya, PCD-nya 4x100 dan 4x114 Jadi bisa dipakai untuk mobil-mobil kayak Avanza Brio juga bisa pasti Terus Jazz Pokoknya mobil-mobil City Car Jepang deh, kebanyakan ya Modelnya sih, ini agak-agak baru nih Karena apa? Karena dia modelnya concave Tapi bentuknya akar Dan di dalamnya itu ada list merahnya ya Nih disini, list merahnya nih Eh, gila Cakep banget nih Menurut kalian ini cocoknya dipakai di mobil apa nih? Coba deh, jawab di kolom komentar Oke boy, untuk selanjutnya Ini adalah HSR Dock Dia itu available di dua warna Untuk speknya sendiri Dia ada di ring 17 Dengan lebarnya 7,5 dan 9 Ini belangnya extreme nih ya Dia punya PCD WPCD Lobang 4 400 dan 4x114 Gue dari tadi masih ngebayangin sih Kira-kira mobil apa yang bagus ya Tapi kayaknya untuk mobil-mobil apa sih? Avanza Terus apalagi yang keempat 114 resenia Apalagi ya street? Panther ya? Panther, Panther yang lama Ini kayaknya masih bagus nih Masih cocok nih pake velg ini nih Untuk offsetnya sendiri Dia ada di 42 dan 38 Beuh, gila Ini dua-duanya sama-sama memiliki persona yang berbeda ya Ini bisa kena kan hitam gitu kan Tapi ternyata dia polis Kalau yang ini bener-bener Silver machine lips ya Ini gila Coba deh Boy Jawab di kolom komentar Kira-kira bagusnya di mobil apa Terus warnanya mana yang lebih lu suka nih? Yang kayak gini nih Dia ini ininya hitam nih Barrelnya hitam Cuma di polis Di face-nya Sama di lips-nya juga Jawab di kolom komentar Oke boy Selanjutnya ini adalah Hayserokayama Nah, Okayyama ini memiliki dua Spek PCD ya Ada yang lubang 4 8, sorry 400, 4114 Ada juga yang single PCD Di lubang 5 5x114 nih Ini bagus juga nih buat expander nih Kayaknya nih Expander, all new R3 Bagus nih Untuk speknya sendiri Yang di lubang 8 Dia itu 17 Lebarnya 8,5 Sedangkan yang di lubang 5 Dia itu lebarnya cuma 7,5 Untuk offsetnya Ini itu 42 Dan yang di Eh, sorry Ini 38 Yang lubang 5-nya itu 42 Nah, kalau dari modelnya sendiri sih Dia sama persis ya Di lubang 8 Ataupun di lubang 5 Gak ada perbedaannya Cuma di lubang 8 Lebih lebar aja sih Tuh liat Lebih celong ke dalam ya Di banding yang lubang 5 Ini cocok nih bagi kalian-kalian Yang suka Tampilan racing Tapi elegan Lebih masuk ke elegan Apalagi gini Celongnya dalam banget Pake bannya Yang agak-agak narik Jadi stance deh Jadi halo flash deh Oke Kita lihat pelan selanjutnya Untuk selanjutnya Gue punya highster Oster Dia ini Ada di lubang 4 Double 400 dan 414 Untuk lebarnya sendiri Bagian depan itu ring 17 Lebarnya 7,5 Bagian belakangnya 9 Nih Teman-teman bisa lihat ya Lebar banget Lebarnya 9 Warnanya Satu warna aja Kayak monoblock Warna silver kayak gitu Ini cocok sih Bagi kalian yang suka-suka Warna silver monoblock kayak gitu Dan Ini apa namanya street Groove-nya ya Groove-nya tuh bener-bener keliatan Keren Kalau menurut gue ya Ya kalau kalian mau lihat langsung Ya bisa langsung dateng ke toko deh Kalian coba fitting aja Langsung di mobil kalian nih ya Ini bisa pakai Lobang 4 nih Panther Avanza Xenia Banyak deh pokoknya City Star Lobang 4 bisa deh pokoknya Livina juga bisa ya Iya Livina yang lama ya Grand Livina Bener tuh Waduh Gila Mewah sih Kalau gue ngeliatnya Selain mewah Dia juga keliatannya tuh kayak Ada sedikit tampilan racing-nya ya Racing dan elegan Nah sejarahnya sendiri Si Hauser-Oster ini Sebenarnya kita tadinya jual Cuma di lubang 5-nya doang Apa? Kalau nggak salah warna hitam deh Warna hitam Ada yang silver-nya juga ya Ada gray-nya juga ya Nah sekarang kita bikin Untuk PCD-nya yang 4x100 Dan 4x114 Jadi kalian yang pakai city car Bisa sekarang pakai velg ini Buruan boy Langsung datang aja ke toko Oke boy Selanjutnya ini adalah HSR Bavaria Dengan spesifikasi Ringing berapa sih? Lupa gue ngintip ya Nih Kalau kalian mau tau spek velg Kalian lihat-lihat belakangnya Dia ini Lebarnya itu 18 18 Eh sorry Dia ini ring 18 Lebarnya itu belang Jadi depannya 8 Dan belakangnya 9 Untuk offset-nya Ada di 42 dan 38 PCD-nya 5x114 nih Expander cakep nih Pake ini Expander Terus all new Levina Terus apa lagi ya? Lubang 5 apa lagi ya? Tapi kayak Terios ya Terios cakep nih Pake ini nih All new Terios All new Rush Terus apa lagi tuh? Mazda Mazda CX5 ya Ganteng banget Nih Si Oster ini Eh kok Oster sih? Apa itu namanya? Bavaria Si Bavaria ini nih Ini banyak banget nih Yang pesen Maksudnya tuh gini loh Ini kita udah lama banget Sebenernya gak masuk Dan ini sekarang masuk lagi Kenapa masuk lagi? Karena emang banyak banget Peminatnya nih Jadi Kalau gak salah Ini kita cuma ada Sekitar 50 set Jadi langsung buruan aja Datang ke toko Kalau kalian mau langsung aja Klik link di bawah Langsung order aja nih Langsung pesen aja Sikat boy Oke boy Untuk pilihan selanjutnya Ini adalah High set landmark Dengan spesifikasi Ring 17 Lebarnya itu 8 Dengan offsetnya 40 Untuk PCD nya sendiri Dia ada di 5x114 nih Bagi kalian yang pake SUV Terus pengen tampilannya Main-main ala-ala Jeep-Jeep kayak gitu Kalian cocok banget Nih pake velg ini nih ya Nih Dope nya tuh kayak Memberikan kesan Bahwa ini tuh velg Yang dipake untuk mobil Jeep Jadi misalnya apa ya Yang 17 itu Pake mobil Jeep itu Bisa Expander ya Expander 17 ya Bisa Kan deh senaranya 16 tuh Naik ke 17 juga bisa Lift Inna juga bisa Pokoknya yang lubang-lubang 514 deh Hah? Pokoknya pasti bisa X-rail ya X-rail nih Wih cakep nih pake X-rail nih Coba deh Kalau kalian punya X-rail Kalian harus Coba pakein ini Di mobil kalian deh Pasti jadi ganteng R3 masuk ke R3? R3 R3 yang baru kayaknya Yang all new R3 Masuk tuh Yang 17 ya Bener-bener Ini dengan ada Repet-repet ini tuh Memberikan kesan mewah Terus Dope nya itu Memberikan kesan kuat Karena emang HSR kuat Gak percaya Coba nonton ini Nah Gitu tuh Kita lihat Velg lagi tadi yuk Oke boy Untuk velg terakhir Ini Andalannya HSR banget nih Ini original Design dari HSR wheel Namanya Mid07 Ya ini Yang dateng ini sekarang Ini sebenernya udah pernah dateng ya Kalian gue udah pernah coba juga nih Bikin video Ngancurin Mid07 Kalau kalian belum nonton Kalian nonton sekarang Oke Bagus Eh jalan sekarang Nanti abis nonton video ini ya Nah Si Mid07 yang dateng Si Mid07 yang baru dateng ini Dia memiliki spesifikasi Ringnya itu Coba gue ngintip dulu Gak hafal soalnya boy Oh dia ring 18 Lebarnya 8 Dengan double PCD Nih Ketutupan kan Jadi gak keliatan Dia ini bisa di 5x114 Atau bisa di 5x127 Kalau 5x114 udah banyak lah ya Mobilnya Kalau 5x127 itu bisa pake untuk Rubicon Terus pake Dodge Journey Terus Wengler Sahara Sahara ya Sahara Bisa Iya Itu kan Tuff 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 gak bisa ya Nah selain Mid07 yang double PCD yang kita datengin Gue juga datengin Mid07 Single PCD untuk 5x139 Eh 6 Sorry sorry 6x139 Untuk Fortuner Pajero Terus bisa pake double cabin juga Banyak deh pokoknya Langsung aja kalian Pesen nih sekarang juga nih Karena ini stoknya jujur aja Udah mulai abis nih Makanya kita datengin lagi Gimana boy Mantep gak menurut lo Gue yakin lo masih belum puas kan Gue masih punya satu lagi nih Ini very very special Haha ini dia Beuhh Mid07 dengan varian warna yang baru ya Beuhh gila ganteng banget ya Allah Gue pikir tadi beda model Ternyata Mid07 juga ya Karena sedop-dopnya juga disamain warnanya Beuhh gokil Untuk speknya sendiri Biasa Ngintip Mana nih Mana ya Sebentar kita cari Dia ini ring Ring 16 Ring 16 Lebarnya 7 ya Dia ini ring 16 Lebarnya 7 Offsetnya 20 ya Jadi cocok banget nih Ini PCD nya itu Ini PCD nya 5x139,7 Jadi cocok banget nih Buat Tough Ya kan Tough bisa Terus pake Jimny Jimny yang lama bisa Jimny yang baru juga bisa Apa lagi ngerit? XL7 XL7 Suzuki XL7 ya Wah ini pasti ganteng banget nih Ayo dong Eh kalo kalian ada yang punya Suzuki XL7 Gue belum pernah bikin video rekomendasinya nih Kalian klik link di bawah Nanti jangan sama gue Gue pinjem unitnya Kita fitting bareng ya Gue bakal cobain Si Mid07 ini ke mobil XL7 Hmm Gimana Boy menurut kalian? Gue pengen banget denger pendapat kalian Tentang si Mid07 ini yang baru nih Ini gokil banget sih Walaupun modelnya sama Cuma dibedain warna Tapi berubah banget langsung semuanya Hmm Oke Boy Itu dia tadi beberapa velg yang baru dateng Langsung aja kalian grab ke toko Jangan lupa Ingat velg ingat HSR